Review Racket Yonex, Nanore 70 like, dan Arc Saber 71 like. Halo supporters, kembali lagi di review sikat, padat, dan jelas. Kali ini kita akan membedakan 2 Racket Yonex yang ringan dan supporter jangkal. Untuk beratnya bisa beda-beda ya, ada 77, 78, 79 gram, tapi selalu 5U kok. Jadi bisa meningkatin speednya karena ringan. Balance-nya itu even, dan fleksibilitasnya medium, jadi speed dan controlnya oke. Untuk Nanore, weight dan fleksibilitasnya sama ya, jadi weightnya selalu sekitar 78 gram dan fleksibilitasnya medium. Nah, yang beda itu di balance-nya, karena sekebanyakan Racket ini itu headlight ya. Jadi lebih cocok untuk bermain speed. Kudua Racket ini memiliki durabilitas yang cukup tinggi, bisa diterik sampai 30 LPS. Hampir nggak ada teknologi yang terintegrasi, tapi kudua Racket ini menggunakan frame AeroBox untuk meningkatkan power, speed, dan kontrolnya. Kalo yang Arc Saber diberikan motif batik, sedangkan Nanore ini diberikan motif komodo kali ya. Nah, saat menggunakan kudua Racket ini, hampir nggak ada bedanya ya. Tapi kesimpulannya, speednya oke banget, kontrolnya oke aja, powernya nggak ada. Makanya cocok banget untuk pemula. Harganya sekitar Rp 490 ribu, free senar grip dan cover. Thank you guys sudah nonton sampai habis, jangan lupa subscribe untuk review sikar kalian ya. Terima kasih.